Mari kita sukseskan bingung dengan penulat, menuju ke tempat yang bermartabat. Untuk mengenang mendiang Penny Laos, ribuan pendukung dan simpatisan pasangan calon kebundur dan wakil kebundur Maluku Utara, Penny Laos dan Sarbin Sehe, menggelar doa bersama sekaligus membakar sebanyak seribu batang lilin. Kegiatan doa bersama pada Sabtu 19 Oktober malam tadi dipusatkan di alaman Hotel Said Pela di kota Ternate, yang merupakan milik almarhum, mantan bupati Pulau Morota itu. Ditemui Awak Media, calon wakil kebundur Maluku Utara nomor urut 4, Sarbin Sehe, mengaku sangat sedih atas kepergian almarhum Penny Laos bersama lima kerabat lainnya yang menjadi korban meninggal dunia dalam musibah naas terbakarnya kapal cepat milik almarhum saat berkampanye di Kabupaten Pulau Taliabu pada 12 Oktober lalu. Oleh karena itu, kata mantan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara tersebut, dengan adanya doa bersama pada malam ketujuh ini, semoga almarhum Penny Laos dan lima korban lainnya bisa tenang dan mendapatkan tempat di sisi Tuhan yang maasah. Sarbin Sehe mengatakan, melalui delapan partai politik pengusung telah mendaftarkan Shirley Cwanda sebagai calon gubernur untuk menggantikan Penny Laos, dan dirinya siap mendampingi istri mendiang Penny Laos untuk bisa melanjutkan amanah dan perjuangan almarhum. Doa bersama tadi, sekanggung semua ini pun kita, serta simbol pemakaran ini, yang hadir. Sebagai wujud kita, rasa lupa kita, rasa balas sukawa yang mendalam atas seburnya pejuang-pejuang demokrasi, mereka-mereka terbaik, putera-putera terbaik, melukutara. Diketahui pada Sabtu 12 Oktober lalu, almarhum Penny Laos bersama rombongan melakukan kampanye politik di Kabupaten Pulau Taliapu. Dan dari desa Popong kecamatan Taliapu Barat itu, kampanye hendak dilanjutkan ke desa tetangga. Sebelum bertolak, kapal cepat melakukan pengisian BBM di pelabuhan Popong. Namun kapal yang membawa 22 orang itu, tiba-tiba meledak dan terbakat. Sebagian penumpang berusaha menyelamatkan diri, namun Penny Laos dan lima orang lainnya terjebak di dalam kapal sehingga menjadi korban. Enam orang dinyatakan meninggal dunia, enam belas orang luka. Saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyidikan untuk bisa mengungkap penyebab kebakaran. Dari Kota Ternate, Maluku Utara, Harmoko, Kantor Berita Antara, mewartakan.